Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners Berjumpa lagi di video kali ini insyaallah kembali kita akan informasikan Berita-berita terupdate mengenai UFC Dan kalian yang punya pertanyaan masukan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan Seperti biasa tulis di kolom komentar insyaallah kita akan jawab di kesempatan video-video selanjutnya Selamat dengarkan Kemenangan pada UFC Vegas 79 tak disiasiakan petarung kelas ringan Matthews Gemroth Untuk menantang dua jagoan terbaik di divisinya Islama Kachev dan Charles Oliveira menjadi target selanjutnya bagi petarung asal Polandia itu Gemroth sedang jumawa karena mengalahkan Rafael Vizif pada UFC Vegas 79 Yang dihalat di UFC Apex Las Vegas Minggu 24 September 2023 pagi waktu Indonesia Akan tetapi kemenangannya sedikit dibumbui keberuntungan karena Rafael Vizif mengalami cedera usai melepaskan tendangan Gemroth memanfaatkan situasi di mana Vizif kakinya tak kuat untuk sekedar menahan tubuhnya dengan melepaskan serangan beruntun Petarung berjulukan Gamers akhirnya menang di ronde kedua via TKO Gemroth sendiri tidak benar-benar puas dengan kemenangannya karena musibah yang dialami Vizif setelah laga yang berlangsung dengan ketat Gemroth sebenarnya selalu mengalami kesulitan dalam memberikan tekanan terhadap Vizif yang tangguh dalam pertarungan berdiri Upaya takedown alias bantingan yang dilancarkan Gemroth juga selalu digagalkan Vizif Tentu saja ini bukanlah hal yang saya inginkan Sejujurnya saya mempersiapkan diri untuk duel ini Saya ingin pertahanan yang lebih kuat dari tendangannya Saya mempersiapkan pertahanan yang sangat baik di sana Saya berharap Rafael cepat pulih Namun kemenangan adalah kemenangan Saya menang malam ini Saya tak sabar menantikan laga berikutnya Kata Gemroth Juara kelas dengan UFC Islam Makachev dan penantang gelar nomor 1 Charles Oliveira menjadi lawan impian Matthews Gemroth Gemroth telah berhasil memenangi 6 dari 7 pertarungan terakhir di oktagon Dengan satu-satunya kekalahan diraih melalui keputusan angka Dari pertarung top 5 Benel Darius Saya tak sabar menunggu tahun depan untuk berlaga Laga impian saya Tentu saja adalah melawan sang juara Islam Makachev Kata Gemroth Secara belak-belakan Gemroth bahkan ingin menantang Oliveira terlebih dahulu Sebelum berjumpa dengan Makachev yang saat ini masih berstatus sebagai juara bertahan Oliveira yang memegang rekor kemenangan kuncian terbanyak di UFC Dipandang Gemroth sebagai lawan yang paling menantang untuk menguji skill pertarungan groundnya Saya ingin menantang diri saya sendiri melawan petarung paling berbahaya di posisi ground Charles Oliveira Saya ingin bertarung melawan pria ini Tutup Gemroth dengan percaya diri Bagaimanapun kemenangan atas Rafael Vizif membuat Gemroth berpeluang untuk menegaskan eksistensinya dalam persaingan untuk gelar juara Gemroth yang saat ini menempati peringkat ketujuh menjadi lebih berpeluang untuk menghadapi jagoan top 5 di kelas 155 pun itu Sementara itu, Makachev dan Oliveira akan kembali diadu untuk menentukan sosok pertarung terkuat di UFC saat ini Tahta kelas ringan akan kembali diperbutkan saat Oliveira kembali menantang Makachev dalam UFC 294 Yang akan berlangsung pada 21 Oktober mendatang Kemudian berita dari banyak penggemar MMA yang terkejut Saat mengetahui jadwal yang dibuat UFC untuk musuh terkutuk Habib Nurmagomedov, Tony Ferguson Jagoan Amerika Serikat berjulukan El Kukui tersebut Pernah 5 kali dijadwalkan berjumpa Habib Nurmagomedov di UFC Namun, karena berbagai halangan Pertarungan Tony Ferguson dengan Habib tidak pernah terwujud Karenanya, petarung yang kini sudah berusia 39 tahun itu disebut-sebut sebagai musuh terkutuk Habib Di masa jayanya, Ferguson pernah dianggap sebagai petarung yang memiliki peluang paling besar untuk mengalahkan Habib El Kukui pernah mengukir 12 kemenangan beruntun pada selang tahun 2013-2019 Namun, Tony Fernandez sekarang sedang dalam performa hancur-hancuran Mantan juara interim kelas ringan itu selalu kalah dalam 6 penampilan terakhirnya Walaupun sedang dalam performa buruk, Ferguson tidak terusir dari roster petarung UFC Akan tetapi, Presiden UFC berkepala pentol Dana White sudah pernah menyarankan agar jagoan berdarah Meksiko ini mempertimbangkan untuk pensiun Sekarang, UFC memberikan jadwal baru kepada Tony Ferguson Namun, di mata sebagian penggemar MMA, jadwal itu seperti upaya jahat UFC untuk mempensiunkan Ferguson dengan cara yang sadis Pasalnya, dengan performanya yang sedang buruk El Kukui malah dipertemukan dengan jagoan yang selalu menang di UFC Orang itu adalah pedis kubidubidupimlet yang sedang menunggangi 4 kemenangan beruntun di UFC Penggemar yang skeptis merasa Ferguson akan mengalami kekalahan ketujuh secara beruntun dan menjadi korban kelima Pimlet Kekalahan dianggap bakal terjadi dengan cara yang mengenaskan karena lawan berusia 11 tahun lebih muda Dana White memaksa Tony Ferguson untuk pensiun Tulis salah seorang penggemar yang mengomentari unggahan ESPN tentang pertarungan ini Momennya, memang pas karena duel Ferguson vs Pimlet bakal berlangsung di UFC 296 pada 16 Desember mendatang Ajang itu merupakan gelaran penutup tahun 2023 Akan tetapi, ada pula penggemar yang justru menyemangati Ferguson Mereka berharap El Kukui bisa menang untuk menghentikan hype tentang PD Pimlet Kemampuan jagoan asal Inggris itu dianggap terlalu dibesar-besarkan oleh UFC karena dia punya banyak penggemar Padahal, dalam pertarungan terakhirnya, dia hanya menang kontroversial atas Jared Gordon Tony Ferguson akan menjadi lawan dengan nama besar pertama yang akan dihadapi PD Pimlet di UFC Penggemar yang menganggap Pimlet sebagai jagoan palsu berharap Ferguson bisa menang Dan menunjukkan siapa sebenarnya mantan juara Catch Warrior tersebut Sekian informasi untuk video kali ini Freaky baby Freaky baby Terima kasih telah menonton!